Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMD Selamat datang kembali pada channel TPMD Hai sobat-sobat TPMD Manapun berada informasi terkait rekrutmen ASN P3K Tahun 2022 Nah bagi sobat-sobat TPMD Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa doa dan dukungannya selalu Agar menekan tombol subscribe, like, and share Untuk mendapatkan informasi Informasi terbaru terkait rekrutmen ASN P3K Tahun 2022 Nah sobat-sobat TPMD Semana pun berada Ini informasi tentang Yaitu alur proses seleksi P3K Tahun 2022 Untuk yang prioritas 1 Nah Bapak Ibu Untuk prioritas 1 Nanti alurnya seperti ini Yaitu pertama Seluruh peserta ini Mendaptar akun login ulang Ini untuk semua pendaftar Login ulang artinya Di sini Bapak Ibu Untuk alurnya pertama Ini pemilihan formasi Prioritas 1 Ya pemilihan formasi Prioritas 1 Artinya di sini Yaitu yang kedua Penyesuaian formasi oleh Kemendikbud Nah yang ketiga Pengumuman prioritas 1 Nah nanti di sini Alurnya seperti ini Jadi Kemendikbud sudah Menyesuaikan formasi Untuk Bapak Ibu Ya di sini Jadi kemudian nanti Kemendikbudistek mengumumkan Tentang yang prioritas 1 Nah seperti yang kita ketahui Prioritas 1 sudah diumumkan oleh Kemendikbudistek Yaitu Sebanyak 134.022 69% ini siap diangkat Dan 27.030 ini Mendapatkan penempatan Namun belum mendapatkan formasi Dan diharapkan Tahun 2023 Akan diangkat Dan 32.902 17% Belum mendapatkan formasi Nah artinya Bapak Ibu Ini Bapak Ibu Nanti memiliki 3 kategori Bapak Ibu ya Nah ini kategorinya Yang pertama Kategori mendapatkan penempatan Dan mendapatkan formasi Ini sesuai dengan yang Siap diangkat ini Bapak Ibu ya Yaitu 134.022 orang Ini siap diangkat Nah ini untuk Nanti langsung akan ada Pengangkatan Untuk yang Sudah mendapatkan formasi Dan mendapatkan penempatan Nah Bisa kita lihat ya Bapak Ibu Kenapa disini Ada yaitu Yang kedua Poin kedua Mendapatkan penempatan Tapi tidak mendapatkan formasi Nah Bapak Ibu bisa melihat Pada data Excel Yang sudah Bapak Ibu miliki ya Ini kan ada penempatan Sekolah Induk Nah misalnya Kemudian tidak mendapatkan kuota Artinya Bapak Ibu Bapak Ibu disini Yaitu sudah di plot Ya ataupun Sudah direncanakan Disini Bapak Ibu Sudah ditempatkan ya Baik itu Di penempatan sekolah Induk Ya kemudian Di dalam instansi Nah inilah Bapak Ibu sudah mendapatkan Tempat Tapi belum mendapatkan formasi Karena Formasinya habis Ya Formasinya tidak mencukupi Nah Jika Bapak Ibu Masuk kategori Mendapatkan penempatan Ya Tapi tidak mendapatkan kuota Ini Bapak Ibu Akan menjadi Daftar tunggu Sebagai honorer Di tempat tugas saat ini Nah ini Bapak Ibu ya Jadi dia masuk pada Yang 27.030 orang Ini 14% ya Ini diharapkan nanti Akan Diangkat di tahun 2023 Bapak Ibu Nah Jika Bapak Ibu Masuk kategori ini Ya maka Bapak Ibu Langsung mendapatkan Yaitu untuk Daftar tunggu Di tahun 2022 Ini kan penempatan Sekolah Induk Sudah ada ya Kemudian Penempatan Sekolah Induk Dan mendapatkan kuota Tadi yang pertama Nah Bapak Ibu Jika melihat di data Excel Bapak Ibu Di sini Bapak Ibu Masuk kategori Belum mendapatkan penempatan Tidak mendapatkan kuota Nah dia di Poin 4 Ini di nomor 4 Itu belum Atau tidak mendapatkan tempat Dan tidak mendapatkan kuota Ini dia berada pada 32.917% Ini belum mendapatkan penempatan Nah ini Bapak Ibu ya Kalau dicek Rata-rata memang Yang kategori Dia honorer swasta Ini Bapak Ibu Yang belum Belum ditempatkan Atau Tidak mendapatkan kuota Ini rata-ratanya Biasanya Swasta Ataupun yang PPG Biasanya rata-ratanya Tapi Ada juga mungkin Yang sekolah negeri Karena memang Tidak bisa Apa namanya Oversupply Tidak Tidak apa namanya Tidak bisa ditempatkan Karena Apa namanya Mapalnya Ini gemuk ya Bapak Ibu Nah Jika Bapak Ibu Di sini Yaitu Tidak Belum atau belum Ditempatkan Atau tidak Mendapatkan tempat Dan kuota Maka Bapak Ibu Akan diberikan Suatu pilihan Nah ini pilihan Pilihan yang pertama Ini adalah Setuju Nah Jika Bapak Ibu Setuju Maka Bapak Ibu Di sini masih Bertugas pada tempat Yaitu Bapak Ibu Bertugas Misalnya Kalau di swasta Tempat tugasnya di swasta Kalau di negeri Tempat tugasnya di Di negeri Nah ini menjadi Daftar tunggu juga Atau menjadi Call Masuk-masuk dalam keranjang Nah ini ya Dan Ini juga Belum Belum tahu juga Ini sampai kapan Ya kita tidak tahu Tapi kalau Bapak Ibu Memilih Tidak Ataupun Di sini Turun Yaitu menjadi Prioritas 2 Ataupun prioritas 3 Atau menjadi pelamar umum Nah maka Bapak Ibu Di sini akan Mendapatkan Kuota Formasi Ya Kuota formasi Tapi Bapak Ibu harus Bersaing dengan Yang belum Pasing grade Di sini Nah jadi Bapak Ibu harus Mengikuti seleksi Kompetensinya Kompetensi yaitu Seleksi observasi Nah Jika nilai Bapak Ibu Dengan saingannya Yang di tempat sekolah Tersebut Lebih tinggi Maka Bapak Ibu Bisa ditempatkan Jika Bapak Ibu Ini rendah Ya nilainya rendah Nah Maka Di sini Bapak Ibu Akan Nah Jika Bapak Ibu Di sini Kalah bersaing Kalah bersaing Di guru Yang untuk Prioritas 2 Atau 3 Atau pelamar umum Maka Kalau melihat Skema Yaitu Untuk dari Menpan IRB Ya Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Di sini kan juga Ikut pendataan Nah maka di sini Ada yang namanya Lulus seleksi Dan tidak lulus seleksi Ya Bapak Ibu Nah kemudian Kalau dari Menpan IRB Sendiri Melihat skemanya Di sini Jika diberhentikan Diberikan Penghargaan Nah namun Bapak Ibu Kabar baiknya Yaitu menurut Dari Bapak Andika Ini dari Kemendik Budistek Data Bapak Ibu Ini akan dikunci Di dalam sistem Dan akan diangkat Di pembukaan Di tahun-tahun Berikutnya Untuk P3K Jadi tinggal Ambil saja Untuk dimasukkan Ke Tahun berikutnya Ini untuk Diangkat Ya Jika ada pembukaan Formasi Di tahun berikutnya Nah itu Nah Itulah untuk Yang alur seleksi P3K Untuk yang Prioritas 1 Bapak Ibu Alurnya Kemudian Untuk prioritas 2 Ya Untuk prioritas 2 Atau P2 Ini adalah Kategori THK2 Bapak Ibu THK2 Yang datanya Terdaftar di BKN Nah Untuk THK2 Bapak Ibu Di sini Mendaftar Yaitu login Di akun SSCSN Bagi yang sudah Memiliki akun Tidak perlu membuat akun Dan yang sudah Yang belum memiliki akun Membuat akun kembali Eh dulu ya Bapak Ibu Baru nanti akan Pilih formasi Nah setelah Pilih formasi Maka Data Bapak Ibu Akan diverifikasi Sebagai prioritas 2 Nah kemudian Setelah itu Bapak Ibu Diberikan pengumuman Sebagai terdaftar Untuk prioritas 2 Nah jika Ada kesalahan Dari panitia Bapak Ibu Bisa menyanggah Untuk Sanggahan Jika Bapak Ibu Tidak masuk Prioritas 2 Nah Jika disetujui Maka nanti akan Dilakukan yaitu Observasi Bapak Ibu Di sekolah Bapak Ibu Tempat-tempat Bapak Ibu bertugas Dan kemudian Jika hasil observasi Ada yang memang Tidak sesuai ketentuan Dari panitia Ataupun ada yang keliru Maka Bapak Ibu Bisa menyanggah Hal tersebut Nah setelah Bapak Ibu Menyanggah Di SSSN Nah kemudian Baru ada pengumuman Untuk prioritas 2 Nah ini Bapak Ibu Lulus tidak lulusnya Dan selanjutnya Untuk prioritas 3 Sama dengan prioritas 2 Ini adalah guru honorer Negeri Lebih dari 3 tahun Terdaftar di Dapodik Bapak Ibu Yang belum membuat akun Bisa membuat akun dulu Kemudian yang sudah Memiliki akun Tidak perlu membuat akun Tinggal disini Bapak Ibu Memperbaharui akun tersebut Nah setelah itu Setelah membuat akun Ataupun telah Membaharui Data Bapak Ibu Bapak Ibu disini Memilih formasi Nah setelah pemilihan Formasi Maka akan diverifikasi Bapak Ibu disini Adalah termasuk Prioritas 3 Nah disini ya Setelah itu Baru Bapak Ibu Pengumuman Untuk prioritas 3 Dan disini Jika ada kesalahan Hal teknis dan sebagainya Bapak Ibu bisa Menyanggah tersebut Tapi kesalahannya Bukan dari kita Harus dari Yang panitia sendiri Melakukan kesalahan tersebut Bapak Ibu bisa menyanggah Kemudian baru Bapak Ibu Disini Diseleksi Observasi Ya observasi Kemudian Bapak Ibu Setelah diobservasi Jika ada ketentuan Yang tidak Benar ya Dari panitia Bapak Ibu bisa menyanggah Dan disini Pengumuman Untuk bagi Prioritas 3 Nah untuk Seleksi Prioritas atau Observasi sendiri Bapak Ibu Nah terkait Untuk mekanisme Observasi Untuk yang Prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu disini Untuk penilaian Kesesuaian Jadi setiap pelamar Ini mendaftar Di akun SSJSN Memiliki akun SSJSN Setiap penilaian memiliki Akun penilaian tersinkron Dengan akun pelamar Masing-masing Pada sekolah induk Bapak Ibu ya Nah ini Kemudian akun pelamar Akan dibaca oleh penilai Observasi Untuk memberikan penilaian Lalu kepala sekolah Akun dibaca di Akun dibaca di oleh Apa namanya Kepala sekolah Ya di verifikasi Oleh Kepala sekolah Guru senior Pengawas yang Ditugaskan Nah ini bagian Dari yang ada Kepala sekolahnya Adalah kompetensi Serta kinerja Bapak Ibu Untuk yang ada Kepala sekolahnya Yang men Apa namanya Memberikan nilai Kemudian guru senior Nah guru senior ini 30% Ya ini kan ada Kesesuaian observasi Itu memiliki Background check Lata belakang Kompetensi Disini Untuk yang Kompetensi ini Untuk guru senior Ditilai 30% Ya ada Kepribadian dan sebagainya Kemudian Disini 60% Dan 100% Ini untuk Yang ditilai oleh Guru senior ya Di kompetensi Serta di kinerjanya Dan tugas pengawas sekolah Ini ada banyak ya Seluruhnya Disini 20% 40% 30% Dan 100% Nah untuk pengawas sekolah Ini di bidang kompetensi Dan kinerja Bapak Ibu Nah itulah Bapak Ibu ya Untuk pengawas Kemudian Untuk latar belakang Disini Dilihat oleh Dinas pendidikan Serta BKP BKPSDM Nah ini ya Untuk penilaian Dari observasi Nah lanjutnya Bapak Ibu Nah lalu ini Untuk alur seleksi Pelamar umum Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Ini yaitu Kategorinya Guru honorer Negeri Belum 3 tahun Mengajar Dan ulusan PPG Serta guru swasta Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Termasuk kategori Pelamar umum Disini Nah bagi yang Sudah memiliki akun Tidak perlu tinggal Memperbaharui Dan yang belum Memiliki akun SSSN Bapak Ibu Yaitu login ke akun SSSN Membuat akun Serta melengkapi Berkas akun Nah setelah selesai Bapak Ibu Disini pemilihan Formasi Dan disini Bapak Ibu Diverifikasi Sebagai pelamar umum Nah kemudian Pengumuman Untuk pendaftar umum Jika tidak Sesuai dari Panitia umumkan Disini Bapak Ibu Bisa menyanggah Hal tersebut Nah setelah itu Setelah selesai Semua ini Diverifikasi Dan dinyatakan Bapak Ibu Sebagai pelamar umum Dan maka Bapak Ibu Berhak mengikuti Seleksi CAT UNBK Nah setelah Selesai CAT UNBK Disini Bapak Ibu Hasil kelulusan Dan hasil kelulusan Jika tidak sesuai Yang diberikan Panitia Dengan yang Sudah Bapak Ibu Hasilkan Disini Bapak Ibu Bisa menyanggah Hal tersebut ya Nah setelah Dari hasil sanggah Disini Semuanya Akan pengumuman Kelulusan Pendaftar umum Nah ini untuk yang Alur pendaftar umum Nah lanjutnya Bapak Ibu Alur untuk pendaftar umum Rencana pelaksanaan Di bulan November Sampai Desember Tahun 2022 Ini untuk Ujiannya Bapak Ibu Bukan pendaftarannya Jadi ujian seleksi Dilaksanakan bagi guru Yang terdaftar Ridapodik Masa kerja Kurang dari 3 tahun Serta guru swasta Dan Nah bagi juga Individu Yang belum terdaftar Ridapodik Tapi memiliki Sertifikat pendidik Ataupun Lulusan dari PPG Bapak Ibu Ini bukut soalnya 60 Kemudian Manajerial Sosokultural Wawancara 40% Dan 100% Ini waktunya Bapak Ibu Dan butir soalnya Nah jadi Untuk pesertanya Yang peserta yang Sudah tersertifikasi Tetap Ikut semua tes Dan jika Berkas lengkap Nilai kompetensi ini Penuh Jadi kemudian Kecuali berkas bermasalah Maka nilai tes kompetensi Teknis ini Tidak digunakan Dan tetap harus Lulus PG Manajerial Dan Sosokultural Nah barulah Setelah rangkaian Semua selesai Maka nanti Kemendik Budistek Hasil kelulusan Seluruh P3K Guru Di tahun 2022 Setelah itu Setelah mendapatkan Hasil Diumumkan Jadi disini Akan ada Finalisasi hasil Kelulusan P3K Guru Tahun 2022 Nah itulah Untuk Alur seleksinya Kemudian Dalam pengolahan nilai Bapak Ibu Dalam pengolahan nilai Prioritas 1 Prioritas 1 Untuk diolah nilainya Pertama Prioritas 1 ini Untuk yang lulus PG Tidak melalui Seleksi administrasi lagi Yang kedua Nilai seleksi Tahun 2021 Yang digunakan Nah jika jabatan Tahap 1 Dan tahap 2 Ya sama Maka diambil Lulus PG Yang tertinggi Dan tahap 1 Dan tahap 2 Berbeda Maka diambil Tahap yang kedua Terlebih dahulu Ini jabatannya ya Bapak Ibu Jika jabatan yang sama Nah kemudian Dalam prioritas 2 Ya dan prioritas 3 Ini untuk THK 2 Dan guru negeri Yang lebih dari 3 tahun Maka dilakukan Seleksi Administrasi Dan verpekulator Instansi daerah Serta penilaian Pada prioritas 2 Dan prioritas 3 Dilakukan Kesesuaian Observasi Nah tadi yang sudah kami jelaskan Untuk pelamar umum Ya pelamar umum Pelamar umum Dilakukan seleksi Administrasi Verpekulator Oleh instansi daerah Dan dapat memilih Kebutuhan P3K guru Seluruh wilayah Indonesia Bapak Ibu Yang belum terpenuhi Oleh pelamar dari Prioritas 1 Maupun prioritas 2 Dan untuk wilayah Untuk yang dinyatakan lulus Harus memenuhi Nilai ambang batas Berperingkat baik Ada catatan Ada catatan Bapak Ibu disini Setiap tahapan Disini dapat diisi Formasi Jika belum terpenuhi Sisa formasinya Nah ini Jika sudah terpenuhi Maka tidak akan ada Dibuka Untuk prioritas 2 Ataupun 3 Ya Jika sudah habis Oleh prioritas 1 Nah untuk penambahan nilai Penambahan nilai Afirmasi Disini Bapak Ibu Nilainya Jika memiliki Sertifikat pendidik Ini untuk pelamar umum Maka Nilai kompetensi teknis 100% Kemudian disabilitas Ini 10% Untuk kompetensi teknis Lalu Perintes 2 Dan perintes 3 Dapatkah Untuk afirmasi Tidak Bapak Ibu ya Karena dia sistemnya Menggunakan observasi Tidak melalui CAT UNBK Untuk penambahan nilai Sebagai nilai awal Masing-masing Selesi kompetensi Termasuk sebagai komponen Penentu Dari terpenuhinya Tidaknya Nilai ambang Nilai ambang batas tersebut Nah selanjutnya Setelah selesai Pengolahan tersebut Ini ada Pengusulan Penatapan nomor induk Ataupun kita untuk Mengusulkan SK Bapak Ibu ya Nah Untuk Kita mendapatkan NIT Ya Bapak Ibu Harus kembali Yaitu mengisi DRH di SSCSN Jika dinyatakan lulus Jadi bagi peserta Yang lulus seleksi Melakukan pengisian Daftar riwayat hidup Dan pemberkasan Kelengkapan penatapan Nomor induk di SSCSN Melalui akun SSCSN Masing-masing Yang kedua Instansi ini mengusulkan Instansi Bapak Ibu Ya baik itu di Pemdanya Ataupun di Provinsinya Mengusulkan Pengimputan dokumen Rencana penempatan Lokasi formasi Bagi peserta Yang sudah selesai Mengirimkan DRH Daftar riwayat hidup Pada duku digital Dan Untuk BKN Melalui SAPK digital BKN ini Mengolah usulan Melalui aplikasi SK BK Menetapkan pertimbangan Teknisnya Serta menggunakan Aplikasi Tanda tangan digital Nah itulah Untuk pengusulan Penatapan nomor induk Bapak Ibu Serta mengeluarkan SK Bapak Ibu Nah itulah sedikit informasi Kita tunggu Di akhir September ini Bapak Ibu ya Di hari September ini Akan ada Untuk pembukaan Akun SSJSN Dalam penuntasan Guru lulus PG Serta untuk penilaian Kesesuaian observasi Dan November Sampai Desember Ini adalah seleksinya Jadi semua Mendaftar ini pada Awal ini Awal pembukaan Semua kategori Awal pembukaan Tapi seleksinya Yang berbeda Bapak Ibu ya Nah kalau Kesesuaian Ini di Oktober Dan penuntasan Ini juga di Oktober Nah setelah dari Selesai dari Pendaftaran tadi Dan November Desember Untuk yang Seleksi CAT UNBK Nah disini Nah itulah sedikit informasi Mudah-mudahan bernampuat Kurang lebihnya Mohon maaf Bila hitopi wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi semuanya Sub indo by broth3rmax